Shalom Bapak Ibu, welcome back to missions and prayer house, praise God, we are so blessed to be back in the house of God, praise God, puji Tuhan, hari ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan yang baru kudus, kita mau menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib, praise God, kita berdoa, bapak di surga kembali lagi kami datang di hadiratmu yang kudus pada hari ini ya bapak, kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan, ajar kami agar kami tahu mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami agar kami menjadi orang-orang yang menyenangkan Engkau terima kasih bapak untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami biarlah kami boleh disadarkan lewat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kami harus ingat bahwa itu adalah rencana Tuhan untuk memberikan kesempatan kepada kami semua yang ada di buka bumi ini untuk datang dan bertobat dari segala dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran agar kami boleh menerima keselamatan terima kasih bapak Tuhan lawat setiap hati Tuhan jawa setiap hati bapak agar mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi bapak terima kasih bapak Tuhan hidupkan kembali setiap roh kami dihidupkan kembali agar kami boleh dilahirkan kembali dengan roh kami terima kasih bapak kami serahkan bapak kebaktian mission hanya di dalam tanganmu biarlah Tuhan yang bertahta dan bersemayam dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firmanmu terima kasih bapak Tuhan kuduskan kami, sucikan kami layakkan kami bapak untuk kami boleh datang menyembahmu dan menguji-Mu bapak Tuhan selidiki setiap hati kami agar kami, hati kami bersih dan bersinar terima kasih bapak kami juga mengusahkan bapak setiap ruangan biarlah Tuhan penuhi dengan hadiratmu terima kasih bapak ampuni kami semua atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami kami mohon belas kasihanmu dan kemurahanmu untuk mengampuni kami semua umat manusia orang-orang berdosa jiwa-jiwa keluarga-keluarga bangsa-bangsa kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan terima kasih bapak untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami kami mau menghormati, menghargai dan teceri sekalian Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami terima kasih bapak kami memuji kebesaranmu kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Aleluya di dalam hidup kami di dalam hidup kami Terima kasih telah menonton! 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 I will worship you I will worship you I will worship you Jesus, I believe in you Jesus, I belong to you You're the reason that I live The reason that I see With all I am You're the reason that I see The reason that I see With all I am Kasih Yesus Kasih Yesus Nama Yesus Nama Yesus Kuji Nama Yesus Kuji Maria Kasihnya 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 Kepada sayang Sampai Sampai Kasih Tuhan 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 Kepada sayang Kepada sayang Tuhan 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kepada Yesus, amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yang percaya Kau tahu engkau Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oh Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Bila Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih, Bapak. 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 Selidiki setiap hati, selidiki setiap kami, Bapak. Agar kami boleh disadarkan dari setiap dosa pelanggaran. Pelanggaran kami hadapan Tuhan. Karena banyak di antara kami sering menentang Tuhan. Tidak takut akan Tuhan. Hanya selalu mau melawan Tuhan. Ampunikan kami, ya Bapak. Ampunikan kami, ya Bapak. Tuhan ambil alimu Bapak, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berbicara lewat kebenaran firmanmu Bapak. Biarlah Tuhan buka hati kelinggah kami untuk mendengar kebenaran firmanmu Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Uji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan menguji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dasyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Kita sangat beruntung memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harap semua baik-baik saja di dalam Tuhan. Ya Tuhan ada bersama dengan kita selama kita hidup di dalam Tuhan. Maka Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan masih menyertai kita semua. Sampai hari ini tidak terasa kita sudah memasuki bulan September ya di tahun 2023 ya. Hari ini sudah tanggal 5 September tahun 2023 tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Luar biasa Tuhan kita. Dia ajaib. Amin. Dia masih memberikan kita waktu dan kesempatan sampai hari ini. Karena dia tidak mau ada manusia yang binasa. Amin. Oleh sebab itu Sudara pergunakanlah waktu yang ada selama Tuhan masih memberikan Sudara dan saya waktu dan kesempatan untuk datang kembali kepada Tuhan bertobat ya. Dan menerima keselamatan artinya hidup di dalam pertobatan. Hidup di dalam kekudusan. Dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Karena itulah yang dikerendaki Bapak di surga. Ingat Sudara hari-hari ini adalah jahat. Jadi pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam kekudusan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan sampai Tuhan dapat kita hidup. Tidak karu-karuannya. Puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar. Kita masih belajar di mana Rasul Paulus masih mau mengajar kita. Tuhan Yesus mengajar kita lewat hambanya. Rasul Paulus. Hari ini kita masih di dalam kitab Rasul Paulus. Yaitu kitab Filipi fasal yang pertama. Filipi fasal yang pertama. Ayat yang ke-27. Sampai dengan ayat yang ke-30. Jadi kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Yang diambil dari kitab Filipi fasalnya yang pertama. Ayat yang ke-27. Sampai dengan ayatnya yang ke-30. Biarlah saudara dan saya mau membuka hati. Membuka telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ingat saudara bukan saya yang berbicara. Tetapi Tuhan yang akan berbicara lewat kebenaran firman. Amin. Jadi saudara harus menjadi pendengar yang baik. Bukan lebih banyak lebih cepat berbicara. Tetapi lebih cepat mendengar. Itulah firman Tuhan. Katakan lebih cepat mendengar. Bukan lebih cepat berbicara. Agar firman Tuhan itu bisa masuk ke dalam hati kita. Amin. Karena firman Tuhan yang memimpin kita saudara. Bukan kita yang memimpin diri kita sendiri. Tetapi firman Tuhan yang memimpin kita di setiap langkah kita. Di setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka. Alkitab kita. Kita akan bacakan sama-sama. Kita pilih di pasal yang pertama. Ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita mau bacakan sama-sama. Silahkan dibaca. Puji Tuhan. Haleluya. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu terlalu berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang tumbuh dari berita Injil. Jadi ini Rasul Paulus sedang memberitakan Injil ya kepada dunia. Artinya kepada bangsa-bangsa. Maksudnya Rasul Paulus sedang menginjil tentang kabar baik itu. Yaitu kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma ya. Jadi saudara, Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita semua mau belajar dari pemberitaan firman dari Rasul Paulus ya. Jadi kita bacakan lagi di ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi disitu dikatakan oleh Rasul Paulus. Hanya hendaklah. Artinya hendaklah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Dia mau supaya saudara dan saya, kehidupan saudara dan saya itu berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya berpadanan dengan Injil Kristus itu artinya sesuai ya. Sesuai. Kehidupan kita itu harus sesuai dengan Injil Kristus. Artinya dengan firman Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kehidupan saudara dan saya yang sudah menerima keselamatan. Yang sudah menerima penebus dosa. Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus penebus dosa. Artinya hidup kita juga harus berubah. Hidup kita itu harus berbeda. Hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi hidup kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan pemberitaan kabar baik itu ya. Karena kita sudah menerima anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kehidupan kita itu harus beda. Tidak sama lagi dengan dunia. Artinya tidak sama dengan orang-orang dunia yang belum mau bertobat. Karena mereka masih menunda-nunda pertobatan mereka. Jadi kita yang sudah diselamatkan. Biarlah kita boleh menjadi. Membawa hidup kita seperti Injil itu. Artinya seperti kabar baik itu ya. Berpadanan. Berpadanan dengan Injil Kristus ya. Sesuai dengan Injil Kristus. Nah kita disitu dikatakan juga apa lagi? Sesuai itu. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini ayat yang pertama atau? Eh ayat yang ke-27 atau? 27. Ya. Oke kita mau ulangi di bagian tengah tadi. Ayat yang ke-27. Supaya apabila aku datang. Supaya, Rasul Paulus bilang, supaya apabila ia datang. Aku melihat. Aku melihat, dia katakan. Dan apabila aku tidak datang. Dan apabila aku tidak datang. Aku mendengar. Aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh. Artinya dalam satu roh. Dan sehati. Dan sehati. Sejiwa berjuang. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sehati sejiwa berjuang. Terus, continue. Untuk iman yang timbul dari berita Injil. Untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi Rasul Paulus katakan, dia mau supaya kalau dia datang, dia melihat. Dan dia, atau kalau dia tidak datang, ada maksudnya dia tidak ada, dia mendengar. Bahwa kita itu tetap berdiri teguh. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Di saat dia datang, dia bisa melihat. Dengan apa maksudnya kehidupan kita itu di dalam Injil Kristus. Dan kalau dia tidak datang, atau tidak ada, tidak hadir, dia mendengar. Dia bisa mendengar. Tentang, maksudnya iman kita yang teguh. Tetap berdiri teguh. Di dalam Injil Kristus itu. Lalu di bagian akhir tadi. Dan sehati sejiwa berjuang. Jadi kita harus satu hati, satu jiwa. Artinya jiwa kita harus sama, hati kita harus sama. Berjuang. Artinya berjuang itu, kita akan terus menjalani, melakukan. Lalu, Iman yang timbul dari berita Injil. Iman yang timbul dari berita Injil. Jadi, kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman itu yang timbul dari berita Injil. Artinya, iman yang sudah kita terima dari pemberitaan Injil itu. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Agar kita tetap berdiri teguh. Kita memiliki hati yang sama. Hatinya, hati kita itu bersatu. Jiwa kita itu bersatu. Untuk berjuang, artinya kita harus sama-sama. Berjuang. Jadi, jangan kita mau sendiri-sendiri. Artinya, siapa lu, siapa gua. Kita harus sama-sama. Satu hati. Satu jiwa. Sehati, sejiwa. Untuk berjuang. Untuk tetap melakukan, menjalani, ya, iman di dalam Injil Kristus itunya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-28. Rasul Paulus, dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka. Jadi, artinya disitu dikatakan agar kita itu tidak digentarkan. Artinya tidak digoyahkan. Tidak diombang-ambingkan oleh lawan kita. Lawan kita itu siapa? Si jahat. Si iblis, ya. Dia bisa memakai orang. Siapa saja yang belum mau bertobat untuk mengganggu kita, menggoda kita, untuk menggoyahkan kita. Ya, membingungkan kita atau mengombang-ambingkan kita dari iman yang keguruh itu. Iman di dalam Injil Kristus, ya. Itu yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-28. Lalu, Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu tanda keselamatan. Jadi, bagi mereka itu, karena Rasul Paulus katakan, ya, si iblis, ya, maksudnya, si iblis yang memakai orang-orang, yang merusak, mengganggu iman kita, tanda itu, tanda Injil itu, bagi mereka itu adalah satu kebinasaan. Dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi, pemberitaan kabar baik itu, pemberitaan Injil Kristus bagi mereka itu adalah satu kebinasaan. Karena mereka tidak mau percaya tentang pemberitaan Injil itu. Karena mereka tidak mau menakui Tuhan Yesus itu sebagai juruselamat umat manusia. Oleh sebab itu, pemberitaan Injil bagi mereka itu adalah satu kebinasaan. karena mereka akan dinasa kalau mereka menolak sejuruselamat, ya. Lalu, apa di bagian akhir tadi? Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Tetapi bagi kamu itu adalah tanda keselamatan. Jadi, bagi kita. Dan itu datangnya dari Allah. Dan itu datangnya dari Allah. Jadi, bagi kita itu adalah tanda keselamatan. Bagi saudara dan saya yang sudah menerima keselamatan itu, menerima sang juruselamat, menerima menembus dosa yaitu Tuhan Yesus yang sudah menembus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Maka bagi kita tanda itu adalah satu keselamatan yang adalah keselamatan bagi kita. Apa tadi di bagian akhir? Ayat 28. Dan itu datangnya dari Allah. Dan itu di situ dikatakan Rasul Paulus datangnya dari Allah. Jadi, itu adalah tanda yang datang dari Tuhan. Tanda tentang pemberitaan Injil. Tanda tentang keselamatan itu. Tanda tentang kabar baik itu datangnya dari Allah. Datangnya dari Tuhan. Jadi, bagi kita tanda itu adalah tanda keselamatan. Tanda kabar baik itu adalah tanda bagi kita itu tanda untuk menuju kepada kegekalan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Nah, kita meneruskan lagi ke ayat yang ke-29. Ayat ke-29 Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Sebab kepada kamu teruk, bacakan lagi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Bukan dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. melainkan juga untuk menderita untuk dia. Bacakan lagi di ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita. Melainkan juga untuk menderita. Di situ dikatakan untuk dia. jadi coba bacakan lagi di bagian yang ke-29 tadi. Pelan-pelan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Sebab kepada kita dikaitu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Rasul Paulus katakan. Melainkan juga Melainkan juga di situ dikatakan untuk menderita untuk dia. Untuk menderita untuk dia. Jadi kita itu bukan hanya untuk maksudnya pemberitaan Injil itu Injil Kristus itu dikatakan juga untuk menderita. Artinya untuk kita menderita untuk dia. Dia itu Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita umat manusia. Dia Sang Juru Selamat Ya Yesus Sang Juru Selamat penebus dosa umat manusia. Jadi kita mau menderita untuk dia. Artinya di dalam hidup sebagai orang-orang yang sudah menerima Injil Kristus itu kita itu bukan hanya dikaruniakan saja untuk percaya kepada Kristus tetapi kita juga harus mau ya maksudnya mau atau berani atau mau ya menderita karena Kristus menderita karena Kristus karena Injil Kristus itu jadi kita bukan cuma mau menerima artinya karunia kasih karunia Tuhan tetapi kita juga mau menderita menderita itu kita mau berkorban kita mau hidup di dalam penderitaan karena kita terima Yesus artinya kita harus sangkal diri dan tikul salib itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kita harus mau menderita karena dia karena Yesus Kristus yang jurus lama penembus dosa umat manusia jadi jangan cuma mau menerima kasih karunia tetapi harus mau berani menderita karena namanya nama di atas segala namanya sederhana kita terus katakan yang ke-30 dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dalam pergumulan yang sama disitu dikatakan seperti yang dahulu kamu lihat padaku kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku kita bacakan lagi ayat yang ke-30 dalam pergumulan yang sama seperti yang dalam pergumulan yang sama disitu dikatakan rasul paulus seperti yang dahulu kamu lihat padaku jadi artinya sama seperti kita bacakan lagi ayat 30 pelan-pelan dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku jadi dikatakan oleh rasul paulus sama seperti dahulu maksudnya waktu kita lihat pada rasul paulus penderitaan itu bagaimana dia menderita karena dia membawa injil kristus dia hidup di dalam injil kristus dia berdiri teguh di dalam injil kristus dia harus menderita begitu banyak penderitaan yang dia harus alami di dalam hidupnya bacakan lagi dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku jadi begitu banyak pergumulan rasul paulus harus hadapi dan yang sekarang kamu dengar tentang aku jadi rasul paulus katakan itu semua dia mengalami artinya dia mengalami bagaimana kesulitan bagaimana penderitaan pergumulan begitu banyak yang harus dia terhadapi yang harus dia alami karena injil kristus dia harus mengalami begitu banyak penderitaan di dalam hidupnya oleh sebab itu dia katakan bahwa dia tetap mau kita melihat semua itu apa yang sudah dia lalui selama dia masih hidup untuk membawa kabar baik itu untuk membawa injil kristus itu sampai ke ujung bumi untuk memberitakan injil kristus sampai ke ujung bumi kepada bangsa bangsa dia harus melalui banyak pergumulan banyak penderitaan banyak pengorbanan itu yang dimaksudkan oleh rasul paulus kita melihat menyaksikan bagaimana penderitaan yang harus dia alami yang harus dia hadapi karena dia menerima kristus yesus dia menerima injil kristus itu dengan senang hati artinya dia sangat bersuka cita di saat Tuhan menyelamatkan dia lewat kasih rumia itu lewat injil kristus itu dia sangat bersuka cita dia sangat senang dia boleh mendapatkan keselamatan yang kekal oleh sebab itu dia mau dia bersedia menderita dia mau terima injil kristus dia mau sangkal diri dia sangkal diri segala macam pride dia punya pride kehidupan pride dia punya kehidupan di dalam harga dirinya semua itu dia bilang dia sangkal diri dia buang semua itu karena dia mau pikul salib artinya pikul salib itu dia mau menderita karena Yesus dia mau menderita karena injil kristus dia mau berkorban karena nama Yesus dia mau menerima pergumulan pergumulan yang begitu banyak hanya karena nama Yesus hanya karena pemberitaan injil kristus itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus jadi saudara biarlah saudara dan saya boleh melihat teladan kehidupan dari sang hamba yang luar biasa dari hambanya kristus itu Rasul Paulus yang sudah memberikan teladan hidup yang luar biasa kepada kita semua selama dia masih hidup dia sudah menjadi teladan bagi kita kehidupannya yang luar biasa kehidupannya yang penuh dengan kekudusan dia mau hidup kudus dia berkorban dia sangkal diri artinya dia dia matikan kedagingannya dia matikan semua hawa nafsu kedagingan kesombongan hidup keangkuhan hidup artinya keangkuhan hidup itu bukan hanya bicara tentang materi tetapi keangkuhan hidup kesombongan hidup itu saudara yaitu orang-orang yang tidak mau mengenal Yesus orang-orang yang menolak Kristus mereka adalah orang-orang yang sombong orang-orang yang hidup di dalam keangkuhan karena mereka fikir mereka bisa hidup tanpa Tuhan itulah orang-orang sombong orang-orang angkuh Tuhan katakan mereka hidup hanya beragama hidup di dalam agama tetapi mereka tidak hidup menurut kebenaran firman itu mereka menolak sang pencipta langit yang muni mereka menolak sang jurus selamat umat manusia mereka menolak Injil Kristus yang sudah diberikan secara cuma-cuma itulah kesombongan hidup manusia yang keangkuhan hidup manusia jadi bicara tentang keangkuhan hidup kesombongan hidup itu bukan hanya karena materi tetapi karena begitu banyak orang menolak Kristus mereka menolak Injil Kristus mereka tidak mau menerima kabar baik tentang sang jurus selamat umat manusia jadi saudara kita hari ini belajar banyak dari Rasul Tolus karena pemberitaan Injil Kristus ini adalah satu keselamatan bagi umat manusia yang mau meresponi yang mau menerima yang mau datang kepadanya kembali kepada sang pencipta itulah firman yang sudah diberitakan oleh Rasul Paulus untuk membawa umat manusia untuk datang kembali kepada penciptanya karena Rasul Paulus sudah mengalami kasih anugerah itu dia sudah menerima kasih anugerah itu dia sudah menerima kasih kita runia Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup ini oleh sebab itu dia juga mau memberitakan kabar baik itu kepada dunia kepada bangsa bangsa kepada umat manusia yang belum mengenal Kristus Yesus yang belum menerima Injil Kristus kabar baik dari Sang Juru Selamat dari pencipta langit dan bumi dan segala isinya jadi saudara biarlah saudara dan saya belajar hari ini bagaimana Tuhan menajar kita lewat hambanya Rasul Paulus bahwa kita orang-orang yang sudah hidup di dalam Injil Kristus kita harus menjadi teladan kita harus hidup beradanan tadi di ayat yang kebuku itu dikatakan kita harus hidup sesuai dengan Injil Kristus itu kita harus hidup menurut Injil Kristus itu artinya menurut kebenaran Injil itu yang dikatakan beradanan kehidupan kita di dalam Injil Kristus harus sesuai dengan kebenaran Injil kebenaran firman Tuhan dari jangan kita hanya mau menerima Injil Kristus mau menerima kabar baik itu tetapi hidup kita tidak mau diubahkan dari baru akhirnya kita mau hidup seperti kita tidak mengenal Tuhan itu yang dimaksudkan Rasul Paulus ialah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus bagi yang sudah menerima yang sudah menerima Injil Kristus itu hidup kita boleh menjadi temadan bagi dunia bagi bangsa bangsa bagi orang-orang di sekitar kita karena terang dan dalam dunia itu bicara hidup berpadanan dengan Injil Kristus hidup sesuai dengan Injil Kristus itu amin puji Tuhan saudara saya sangat berkati oleh kebenaran firman Tuhan karena saya pun belajar saudara saya pun diajar oleh Tuhan artinya kita sebagai orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan kita juga diajar bukan hanya kita mau berjalan seenak kita mau hidup semau kita tidak saudara kita sudah diselamatkan kita juga akan terus diajar oleh Tuhan terus diselidiki oleh Tuhan kita terus dikimpin oleh Tuhan karena Tuhan tahu begitu banyak kodaan begitu banyak perintangan yang harus kita hadapi selama kita masih ada di muka muli ini terlebih-lebih di hari-hari yang jahat ini saudara Tuhan mengerti oleh sebab itu dia tetap menyertai kita dia tetap ada bersama dengan kita karena dia tahu kita maksudnya kita perlu kehadirannya kita perlu Tuhan harus tetap ada bersama dengan kita untuk memimpin kita setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan karena Tuhan tahu kita tanpa Tuhan kita pasti kehilangan jejak atau kehilangan tujuan jadi saudara biarlah firman Tuhan pada hari ini kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh membangkitkan saudara boleh mendadarkan saudara dan boleh membawa saudara kembali kepada Tuhan pencinta langit dan bunyi yang bersih sang jurus selamat umat manusia itu Tuhan Yesus Kristus kita boleh sama-sama datang menjadi anak-anaknya dan hidup sesuai dengan pengenaran firmannya hidup sesuai dengan Injil Kristus Amin Puji Tuhan saya sudah selesai berbicara dan Tuhan yang akan terus menunjukkan mengajar kita dan memimpin kita Amin Puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua kita akan berdoa dan menyerahkan setiap pokok doa kita Bapak di surga terima kasih Bapak untuk kebenaran firmanmu pada hari ini Tuhan yang sudah mengajar kami Tuhan yang sudah bersabar dan berfirman lewat kebenaran firmanmu terima kasih Bapak Tuhan biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firmanmu dan Tuhan yang terus mengajar kami karena kami tahu tanpa Tuhan yang memimpin kami kami pasti kehilangan jejak kami pasti kehilangan tujuan karena kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan yang mengasihi kami Tuhan yang tidak pernah bosan untuk membawa kami kembali kepada Tuhan terima kasih Bapak untuk hari yang indah ini terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami kami yang serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tanganmu biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehilanganmu terima kasih Bapak kami serahkan di situasi di muka bumi ini Tuhan masih memegang kendali dan Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya tidak ada kuasa lain selain kuasa kamu ya Bapak engkau lah pencipta langit dan unik dan segala isinya kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan karena hanya Tuhan tempat kami berlindung dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan terima kasih Bapak untuk kesempatan pada hari ini kami menguserahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin 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 Uji Tuhan Haleluya kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini kita akan angkat ujian kami memuji kebesaran mu Haleluya kami memuji kebesaran selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih Tuhan Ajaib Tuhan Benar Tuhan, Engkau ajaib Engkau luar biasa Terima kasih Bapak Terimalah berkat Tuhan Kasih Allah Bapak Dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan dengan Allah Rukudus Menyertai kita semua Dari saat ini Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali Untuk menjemput kita semua Untuk hidup di rumah Bapak yang kekal Untuk selama-lamanya Forever and ever Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang Stay blessed, stay safe, and stay strong God bless us all Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin, 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 amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua